Pemirsa Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Polkam Fadlizon membuka pameran seni rupa bertajuk kepada Republik. Pameran seni itu dikelar untuk ketiga kalinya di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Polkam Fadlizon membuka pameran seni rupa bertajuk kepada Republik yang diselenggarakan untuk ketiga kalinya di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Dalam acara pembukaan pameran yang dihadiri sejumlah duta besar ataupun perwakilannya Fadlizon menjelaskan tentang adanya pertalian antara politik dan seni yang sekaligus menjadi tema dari pameran seni rupa ini. Fadlizon menekankan seni bisa menjadi alat pamer satu ketika politik sudah terlalu melalahkan. Tekan pameran kepada Republik ketiga ini adalah pameran seni rupa yang ketiga yang kita selenggarakan setiap tahun dalam rangka Hari Kemerdekaan dan juga HUT DPR. Kadang-kadang kita juga ada pameran lain seperti pameran lukisan dari kalangan disabilitas juga sudah kalau tidak salah sudah dua kali kita selenggarakan disini. Ini dalam rangka mengapresiasi karya-karya para seniman. Kurator pameran seni rupa bertajuk kepada Republik Dio Pamola menjelaskan karya seni rupa Indonesia memiliki kehasan yang dipandang oleh publik internasional sebagai sesuatu yang unik. Dio berterima kasih atas apresiasi dari DPRR ini dan mengajak semua kalangan untuk lebih mengapresiasi lagi karya seni Indonesia karena memiliki nilai potensi yang besar. Atas nama kurator saya sangat senang Dewan Perwakilan Indonesia bisa mengapresiasi karya-karya seniman Indonesia yang mana seniman-seniman kita itu bisa dikatakan sangat diperburkan oleh orang-orang dari luar negeri baik itu dari galeri maupun dari museum. Artinya aset bangsa ini akan lebih menjadi penting lagi ketika sama-sama disupport oleh orang-orang dari Indonesia. Ardi Bani TVR Parlemen melaporkan